Ini hari Selasa, tanggal 8, bulan 12, 2020. Sebentar lagi kita akan selesai materinya. Memang tidak banyak ya untuk material teknik. Satu, ini 12, 12, 13, 14, 15. Oke, minggu depan lagi ya, terang. Hari ini teman-teman akan mendapatkan materi mengenai aniling. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi ini aniling ya. Dulu kelasnya itu tahun 2017 di 105A. Sekarang tidak ada lagi. Nah, jadi heat treatment itu kalau diklasifikasikan secara umum itu ada dua ya. Pertama kita harus tahu dulu, kita mau heat treatment secara menyeluruh ataukah surface-nya doang. Nah, bulk ini artinya ya secara menyeluruh sampai ke dalam-dalamnya. Jadi, bedanya kalau... Saya mau gambar-gambar, ini corek-corek. Nah, bedanya kalau misalnya si bulk ini, itu artinya menyeluruh dia banyak. Pertama, kuantitasnya ya. Kuantitasnya itu bisa banyak. Terus kemudian dia karena ada di dalam furnis ya. Di dalam furnis. Jadi, bisa banyak dan sampai ke bagian inti permukaan. Pemanasannya bisa seperti itu. Sedangkan kalau misalnya di surface, ya permukannya aja. Tidak sampai ke dalamnya. Itu akan mengepek gitu. Jadi, surface itu biasanya persatuan atau jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang bulk. Seperti itu dia. Ya, bedanya surface sama bulk. Baru di bulk ini, karena di dalam furnis. Di dalam furnis itu ada macam-macam. Ada yang annealing. Ya kan? Annealing. Ada normalizing. Ini dihafalin ya. Karena dipahami. Normalizing, hardening, tempering, martempering, ostempering. Jadi, bulk itu ada berapa ini? Enam. Annealing, normalizing, hardening, tempering, martempering, dan ostempering. Nah, annealing ini nanti ada macam-macamnya lagi. Ada full annealing, rekristalisasi annealing, stress-relieving annealing, spheroizing annealing. Temperaturnya kurang lebih sama. Tapi holding time-nya nanti berbeda. Nah, sedangkan kalau misalnya surface ya. Surface ini kan teman-teman sudah pasti banyak yang tahu nih mengenai surface. Artinya di permukaannya aja. Jadi, tidak sampai ke dalam-dalamnya. Ya, paling untuk mengeraskan bagian permukaan. Butiran halus di permukaan. Ini sudah saya rekam dulu ya. Sudah ya. Terus kemudian di surface itu ada thermal ya. Di thermal itu karena menggunakan panas. Itu ada flame, induction, laser, sama elektro beam. Kalau flame ya otomatis ya dibakar. Dibakar bagian permukannya. Contohnya siapa sih? Contohnya apa Pak? Ini adalah metode heat treatment zaman bahula ya kan. Kita masih belum ada furnis dulu. Jadi, metodenya flame. Gimana ya? Batu bara dibakar pakai minyak tanah. Dibakar pakai minyak tanah. Dibakar soal. Terus habis itu batu bara yang terbakar. Sehingga material logam bisa ditaruh di atasnya. Dan mengalami pelunakan bagian permukaan. Nah, pelunakan bagian permukaan itu ditempa. Nah, biasanya itu orang membuat pedang. Ya kan? Jaman-jaman dulu. Buat pedang. Buat perisai. Atau buat hal-hal yang lain. Dan gelas. Nah, gelas juga. Beda lagi ini ke logam ya. Induction hardening. Sudah saya lihatkan videonya? Belum ya? Sudah? Saya lupa soalnya. Halo? Belum gak ya Pak? Induction hardening belum ya. Habis ini ya. Habis itu ada laser. Ya, tahu ya. Elektro beam. Thermo chemical. Ada carbonizing. Ini trading. Carbon nitriding. Ini pakai chemical. Jadi, dia pakai larutan. Larutan. Dia ada thermalnya juga. Gak mungkin cuma larutan disiram gitu aja. Langsung jadi keras gitu. Gak mungkin. Jadi, chemical habis itu dipanasin juga. Jadi, dia meresap. Meresap. Bahasanya meresap. Ini trading. Pakai nitrida ya. Pakai nitrogen cair. Ini karbon nitriding juga. Karbon monosida sama nitrogen cair. Nah, kita banyak videonya. Coba salah satunya saya akan ada di sini. So, what is induction heating? Well, induction heating is a flame-free, non-contact method of heating metals. How does it work? Well, there are a number of ways to explain that, but actually we find it more interesting to show you. So, here I have a handheld transformer fitted to quite a smart pistol grip. We're going to use this in quite an unsmart way just by turning the power on with the trigger. And fitted here is a single-turn coil, encircling coil, and we're going to run a high-frequency current through this coil. In fact, this system automatically matches to the coil and the part that we're heating. So, in this case, we'll be around 20 kHz, which we would class as a medium frequency. If I take a metal part, any metal, any electrically conductive material, actually, place it inside the coil, when we run the frequency, we get a magnetic field, and the currents are induced into the surface of the part, giving us heat. So, here we go. As you can see, I can put in heat exactly where I need it. I'm not getting hot. This stays cold. And it's very efficient. In fact, with our equipment, this is carbon steel, by the way, a solid bar. With our equipment, we even have low voltage on the coil. So, if it did happen to touch the coil, it would be quite safe. How is this possible? The answer is surprisingly simple. Induction exploits the laws of electromagnetism in order to produce heat directly in the workpiece. The workpiece is placed in the coil, where this field induces a current in the workpiece, which generates heat in the workpiece. The coil, which is water-cooled and cool-to-touch, is placed around or adjacent to the workpiece. It does not touch the workpiece, and the heat is only generated by the induced current flowing in the workpiece. A correctly designed, made, and maintained coil is crucial to the outcome of any induction heating operation. After all, it is the component that actually delivers heat to the workpiece. Of course, the technology behind induction is rather advanced, but at EFD Induction, we've figured out how to use this amazing technology for practically any industrial heating application. Induction heating can be used for hardening, tempering, braising, forging, melting, pre- and post-heating, straightening, welding, annealing and normalizing, and so many more specialist applications. Induction heating, air quality and cooling, air quality and building, air quality and ABOUT With induction, only the part to be hardened is heated. Optimizing process parameters such as heating cycles, frequencies and coil and quench design results in the best possible outcomes. Induction hardening boosts throughput. It is an extremely fast and repeatable process that integrates easily into production lines. With induction, it is usual to treat individual workpieces. This ensures each separate workpiece is hardened to its own precise specifications. Once optimized, the process parameters for each workpiece can be stored on your server. Induction hardening is clean, safe and typically has a small footprint. And because only the part of the component to be hardened is heated, it is extremely energy efficient. Induction is used to harden numerous components. Gears, crankshafts, camshafts, driveshafts, output shafts, torsion bars, rocker arms, CV joints, tulips, valves, rock drills, slewing rings, inner and outer races to name but a few. Hardline is the EFD induction family of hardening systems that offers vertical, horizontal, rotary table and centreless equipment. At the heart of our hardening solutions are SYNAC generators. These are available with output power ratings and frequencies ranging from just 5kW to 2MW and 0.3 to 350kHz. EFD induction can also deliver turnkey hardening plans that include handling equipment, washing and straightening processes, process development, and comprehensive service and support programs. Okay, seperti itu ya. Induction hardening. Okay, mau ke toilet ya. Yang mau ke WC, ke WC, gimana caranya? Saya tahu kalau misalnya saya dimatiin kecuali kalau nyalain kamera semuanya baru. Kita lanjutkan sebelum saya nanti ada tanya-jawab. Nah, dari heat treatment ini, ini adalah klasifikasinya. Jadi, handling normalizing, hardening, tempering, mar, tempering, aus-tempering itu adalah dari bug. Sedangkan surface itu adalah thermal sama thermal chemical dan masing-masingnya adalah flame, induction, hardening, placer, elektro beam. Dan yang video tadi itu masuk ke thermal yang induction. And then, thermal chemical, carbon nitriding, dan carbon nitriding itu dari thermal chemical. Jadi, dia menggunakan chemical dan juga panas. Dan di mana lokasinya? Ini adalah kondisi di mana 0,08723. Tapi ini bukan diagram MP3C. Dia cuma mengambil sebagiannya saja, menunjukkan temperatur di bug itu, treatment-nya itu sampai temperatur berapa. Nah, kalau misalnya full annealing itu di atas garis A3. Artinya, dia rentangnya karbonnya dari 0,08 sampai dengan 0,8 persen karbon. Dan itu akan berlanjut di atas garis A1 apabila dia menawati 0,8 persen karbon sampai dengan 2 persen. Ingat, sampai 2 persen saja. Selebihnya, full annealing tidak dikategorikan hal seperti itu. Jadi, kalau misalnya lebih dari 2 persen, itu tidak termasuk dari full annealing. Terus, kemudian ada normalizing. Normalizing juga tetap sama di atas garis A1. Cuman, dia waktu pas melewati 0,8 persen karbon akan di atas garis ACM. Apa itu garis ACM? Garis awal pembentukan cemented. Atau akhir dari tumbuhnya austenit di permukaan butiran. Terus, kemudian di sini ada garis A1, di mana spirodizing, reklistasi annealing, general stress relieving annealing itu ada di bawahnya. Sedangkan kalau full annealing dan normalizing itu di atas garis A1, selebihnya di bawahnya. Untuk yang spirodizing, stress relieving annealing, garis-garis annealing. Ini untuk annealing dulu ya. Nah, definisinya adalah perlakuan suatu material atau logam dalam keadaan padat dengan temperatur pemanasan dan waktu pendinginan tertentu untuk memperoleh zifat tertentu. Jadi, heat treatment adalah perlakuan kepada suatu material atau material logam atau paduan dalam keadaan padat dengan temperatur pemanasan dan waktu pendinginan tertentu untuk memperoleh zifat tertentu juga. Itu definisinya. Tujuan annealing ya, annealing. Menghilangkan tegangan dalam pertama atau reveling stress ya. Meningkatkan keuletan dan ketangguhan, menghasilkan mikrostruktur tertentu, menghasilkan butiran kristal atau memperkecil ukuran grain, memperbaiki machine ability, dan memperbaiki sifat kelistrikan atau magnetik. Itu tujuan annealing. Annealing type itu ada pajak full annealing, stress living, sporadising, sama homogenizing. Nah, kalau full annealing, perlakuan panas yang sering digunakan untuk baja karbon rendah dan menengah. Temperatur pemanasan dilakukan di atas garis A1, kalau full annealing, 73, dan waktu tangan tertentu dengan proses pendinginan dilakukan di temperatur furnace hingga mencapai temperatur kamar. Itu full annealing. Annealing juga sama. Jadi, annealing itu proses pendinginannya setelah proses pemanasan, itu dilakukan di dalam furnace. Nah, kalau misalnya hubungan dan kaitannya terhadap diagram TTT apa, ya perlit kasar. Nanti kalau yang kita buat full annealing. Nah, misalnya seperti ini. Ini normalizing, full annealing itu di bawahnya. Kalau full annealing, the purpose of this heat treatment is obtain a material with a high ductility. Jadi, tujuan dari belakang panas terhadap satu material ini adalah untuk meningkatkan ductility-nya. Keuletannya. Mikrostruktur with coarse perlit. Mikrostruktur dengan perlit kasar. send out with charge properties. The range of temperatures used is given in the figure below. The steel is heated above A3 for hypoeotectoid. Nah, coarse perlit itu akan menurunkan kekerasan dan menaikkan keoletan. Itu fungsinya, ya. Sifat dari coarse perlit. Untuk hypoeotectic, steel heating is not done above ACM to avoid continuous network of hypoeotectic cementite along periore, such as during bondage. Nah, itu full annealing. Ada lokasinya di mana, harus sudah tahu, dan cuma sampai batasnya 2%. Rekristalisasi annealing ada di bawah garis A1. Terjadi selama proses pengerjaan dingin. Dan material becomes harder due to work hardening, but lost its ductility. Jadi, rekristalisasi annealing ini akan menaikkan nilai kekerasan dan mengurangi atau mengurangi si keoletan. Hence, rekristalisasi annealing is used as intermediate step in code deformation processing. Jadi, code work itu ya, pas pengerjaan dingin, biasanya di rolling, dikurangi ukuran diameternya, atau dikecilin, nah itu pasti pakai code working. Nah, terus kemudian stress-releving annealing, itu untuk menghilangkan tegangan sisa ya, tegangan sisa. Due to various process like quenching, defensive pulling of surface and interior. An annealing is carried out just below A1, where in recovery process are active annihilation, discontinuing polygionization. Jadi, residual stress itu bisa dipakai untuk apa? Yang pertama, differential cooling, machining, dan code working, martensite formation, dan welding. Dan stress-releving annealing pas di bawah garis A1. This is very specific heat treatment given to high carbon steel requiring extensive machining period final hardening tempering. The main purpose of the treatment is to increase the ductility of the sample. Jadi, tujuan dari pengujian sporadizing annealing itu adalah meningkatkan kuletan pada material logam tersebut. Like stress-releving annealing, the treatment is done just below A1, jadi dikerjakan di bawah temperatur A1-nya. Temperaturnya sampai berapa maksimalnya? paling sampai 7 persen, ataupun sampai 600 derajat celcius, ataupun 650 derajat celcius, seperti itu. Baru perbedaan sifat dari material setelah diperlakuan panas, diberi perlakuan. Kalau annealing, ini adalah annealing terhadap normalizing perbandingannya. Kalau annealing adalah low value for hardness, tensile strength, and toughness. Yang kecil untuk kekuatan, kekuatan tarik, dan ketangguhan. Kalau normalize material, slightly more value for hardness, tensile strength, and toughness. Jadi, lebih keras normalizing dibandingkan annealing. Karena annealing meningkatkan ke low tans, tapi normalizing tidak. Tidak, ini kayak ketangguhan. Grand size distribution is more uniform. Kalau ukuran butiran, distribusi ukuran butirannya lebih seragam. Kalau annealing, dan ukuran butiran, distribusi ukuran butiran is slightly less. Jadi, sedikit tidak seragam. Tapi kalau misalnya uniform, ya lebih seragam. Di annealing itu lebih seragam dibandingkan normalizing yang tidak seragam. Internal stress are less, internal stress are slightly more. Perlip is coarse, perlip is fine. It usually get resolved by optical crystal optic. It usually offers unresolved with optical microscopy. Terus, tujuannya dari annealing dan normalizing pertama adalah to refine the crystalline structure and remove residual stress to increase its ductility by reducing hardness and abridness. Jadi, untuk menyaring struktur kristalisasi dan menghilangkan tegangan sisa untuk meningkatkan keuletan oleh pengurangan kekerasan dan kegetasan. Dan sedangkan normalizing, to get a refine, untuk menyaring grand struktur before hardening to reduce segregation and casting of foraging to harden the steel slide. Kalau normalizing, ya. Tujuannya. Nah, itulah heat treatment yang teman-teman harus tahu. banyak memenceritakan bahan-bahan yang lain. Kita lanjut ke... Eh, salah-salah. Kok ini sih? Aniling sudah. Oke, kita sudah lihatkan ya, slide-nya ya. Lihat, Pak. Oke, ini adalah hardening pengerasaan medium and high carbon steel, 0,4-1,2, can be heated until the red hot and then quenched in water production, a very hard and brittle metal saat temperature 72-3 Celsius. Betul ada hardening. Untuk hardening, tidak tanya di mana? Di bagian hypo-aotectoid, ya. The metal is headed to over 180 degrees, which fall carbon dissolved into the FCC unit, quenched the metal quickly in the water preference, and started long-term changing, like this. Ini adalah tempering. Jadi, tempering adalah kondisi di mana satu material sudah dipanaskan, didinginkan, dan media tertentu, kemudian dipanaskan lagi. Nah, pemanasan kedua ini disebut dengan tempering. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan dari kegetasan, dari hardening steel, tempering is used, the metal is headed to range of 220-300 derajat Celsius saat peninginan. Tempering color are an indicator of temperatur on polished metal color range from yellow to brown to violet and blue. Jadi, tempering itu adalah pemanasan tahap ke-2. Definisinya seperti itu. Yang temperaturnya lebih besar daripada temperatur pemanasan pertama. Terus, di sini adalah bahan bagian-bagiannya, kalau misalnya tempering itu di bagian mana, sparyo-dizing dan proses aniling itu di mana temperaturnya, yang cheese, dikit di bawah garis A1, aniling dan hardening itu ada di atas garis A1, dan normal lighting. Ini adalah quenching ya. Jadi, quenching itu oleh definisinya adalah proses peninginan cepat. Karena proses peninginan cepat, dari suatu logam yang masih panas, maka dibutuhkan media. Nah, medianya ini apa saja? Ada water and salt solution, ada air sama oli. Kalau misalnya teman-teman banyak equipment-nya, tidak terlalu sempat menyatukan banyak kuantitasnya, ya kita pakai oli. Tapi kalau misalnya untuk praktikum, kita pakai air. Nah, ini adalah heat treatment process. Ya, ada annealing, hardening, tempering, di bagian mana different type of heat treatment process. Jadi, ada stress pre-annealing, sub-annealing, normalizing, dan seterusnya. Ini adalah aus tempering. Aus tempering. Berupakan proses perlakuan panas yang dikuti dengan terbentuknya by-nate. Ingat, terbentuknya by-nate. Jadi, fungsi dari aus tempering itu adalah untuk mendapatkan si by-nate. Kok nggak mau ya? Jadi, kalau aus tempering itu fungsi untuk mendapatkan si by-nate. Pada proses ini, benda bekerja dipanaskan hingga temperatur senit di atas titik kritisnya, dan diindingkan dengan menggunakan media larutan garam atau lelehan garam atau minyak pada temperatur 250-450 derajat celcius. Dan kemudian peninginan dan juga kembali dengan peninginan pada temperatur berbebas. Hasil dari proses ini adalah fase terstruktur by-nate yang dipengaruhi oleh waktu transformasi. Isotermalnya, semakin lama untuk waktu transformasi yang dilakukan, maka semakin banyak jumlah by-nate yang terbentuk. Untungan aus tempering yang pertama adalah menghasilkan dispersi warbida halus dalam ferit karena adanya difusi atom, sehingga membuat produk menjadi kuat dan tangguh. Ini adalah definisi dari aus tempering. Silahkan baca nanti. Bisa gimana caranya. Ini adalah kemudian kita lari ke martempering. Martempering adalah perlakuan panas sehingga mencapai temperatur aus danit dan didinginkan cepat ke dalam lelehan garam atau lewatkan garam pada temperatur 200 derajat Celcius sampai dengan 400 derajat Celcius. Hal dilakukan untuk mendapatkan martensi temper. Selama proses peninginan cepat, dilakukan tanpa memotong hidung kurva transformasi TTT. Hal ini dilakukan untuk menghindari perlodokiferit dan semantit dan kemudian temperatur ditahan sedikit di atas temperatur MS. baru kemudian kita harus tahu juga perbedaan antara aus tempering dan martempering. Kalau aus tempering, diquenching atau didinginkan cepat di salt bed. Temperaturnya 300 sampai 400 derajat Celcius. Sedangkan kalau misalnya martempering, itu di salt bed juga, cuma MS-nya itu adalah 30 sampai 40. Hold for a sufficient time until we obtain a homogenesis temperatur along the center and the surface of the component. Itu adalah perbedaannya. Hold for sufficient time will be obtained a homogenesis temperatur along the center and the surface of the component. Itu adalah perbedaan dari aus tempering dan martempering. bisa lebih daripada ini, nanti bisa dilakukan search sendiri. Nah, ini adalah gambar signifikannya. Kalau aus tempering, dia transformasi CCT-nya itu langsung tidak tidak diubah-ubah. Terus kemudian dari situ nanti dia akan mendapatkan binit. Nah, baru martempering dan temperatur digaalkan di sebelahnya. Gambar sebelahnya itu ada transformasi melewati gari MS dan MF dan naik lagi kemudian di bagian tempered martensit. Ini adalah dampak dari aus tempering dan martempering on properties of IC52100, PLP, FAMSIA, Krishna, 1RR, Serikat, blablabla. Ini adalah dampaknya oh, nggak ada ya. Oh, belum ya. Oke, belum saya masuk tinggi. Ini adalah karburasi, ya karburasi, ada gas karburasi sama liquid. Kalau nitridisiasi itu adalah nitriding di mana penambahan chemical reaction luar kimia. terus ada karbonitridisasi, karbonitriding. Ini adalah karburasing. merupakan cara pengerasan yang sering dilakukan pada baja karbon rendah dengan metode pengerasan sebagai berikut. Benda kerja dilapisi dengan bahan karbon dimasukkan pada kotak tahan panas, kemudian dipanaskan sampai dengan temperatur 850 sampai dengan 950. Media bahan karbon yang digunakan adalah media padat, media gas, atau media cair. Kedalaman kekerasan permukaan yang dapat dihasilkan dari masing-masing media di atas adalah media padat 0,75, media gas 0,1, media cair 0,64. Nitridisasi dan nitriding merupakan proses laku panas kimia ferritik, logam berstruktur, ferrit, dan nitrogen yang berdifusi pada temperatur 500 sampai 560. Media yang digunakan adalah gas amonia terus kemudian media cairnya adalah arutan garam by asianida. Kedalaman perkerasan permukaan yang dapat dihasilkan dari masing-masing media di atas adalah media gas, media cair. karbonitridisasi, karbonitridisasi, karbonitridisasi merupakan proses pengerasan permukaan gabungan antara pekarbonisasi dan nitriding. Proses ini menggunakan media gas yang kaya dengan karbon dan amonia dipanaskan di atas suhu kritis. ketebalan kekerasan lapisan permukaan yang dapat dihasilkan antara 0,08 sampai 0,07 dan di sini itu adalah bagaimana selektif pengerasan atau baju karbon yang memiliki kandungan karbon 0,4% atau baju paduan dengan kandungan karbon rendah atau pada stainless steel dengan kandungan karbon 0,1 dapat dilakukan pengerasan dengan pemanasan dan pendinginan peninginan cepat atau pada area tertentu. Contohnya adalah penggunaan flame hardening pada roda dan gigi dan busi. Ini adalah penjelasannya lebih detail silahkan di-transact sendiri. Dan ini adalah contoh ini adalah contoh aplikasi selektif hardening untuk proses menggerasakan permukaan material baja surface hardening. Jadi pengurusan kerana tutan dan benda kerja ini adalah pengerasan dengan nyala api atau flem ardenin. Prinsip kerjanya dengan pemanasan berasal dari pembakaran oksi aksitilen dan propana aksitilen atau gas alam dengan menggunakan burner kemudian diusul dengan penin cepat di air atau batu darah. Beberapa kesulitan diayalami pada pengerasan dengan air nyala api sehingga menimbulkan overheating adalah mengontrol suhu pemanasan waktu pemanasan terlalu lama nyala api terlalu dekat apinya terlalu besar apinya terlalu banyak oksigen terkenan bahan bakar terlalu besar dan bentuk nyala api kurang baik. hal penting dalam flame hardening yaitu pertama daerah yang dipanaskan harus besi dan bebas dari kerang keseimbangan campuran gas harus diperbaiki perhatikan nyala api diusahakan sekitar 8 mm di atas benda kerja dan membuat sudut nomor 90 ini adalah pengerasan induksi yang tadi merupakan pengerasan yang dilakukan dengan pemenasan secara cepat diusul-usul dengan peninginan yang sangat cepat pengerasan hanya terjadi di permukaan material saja pada proses ini panas diperoleh dari arus bolak-balik berfrekuensi tinggi dari konverter oscilator yang menghasilkan arus eddy pada lapisan pemukaan logjam yang kemudian menjadi panas ini adalah induction jadi coil itu diputar-putar terus mendengarkan frekuensi nanti panas sendiri nah itulah untuk hardening untuk annealing sebentar sebentar ini adalah short quiz belum saya share screen teman-teman teman-teman kapan mau quiz kedua minggu depan halo dari saya pak nomad scanner 60360 minggu depan pak minggu depan aja ya iya pak oke soalnya mungkin ada yang mau holiday ya ada yang sudah siap-siap ya oke saya ada short quiz latihan saya akan panggil satu-satu orangnya oke semuanya kelihatan short quiz tulisannya lihat pak oke kita mulai dari siapa ya di bawah ini akibat dari proses perlakuan panas terhadap sifat mekanik satu material adalah harness strength daftility atau semua benar coba siapa yang bisa jawab Josia 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 kan gak ada orangnya kan jadi kayak gitu pasti apa hadir tapi orangnya gak di deket hp atau laptopnya siapa nih Nikolas semua benar pak semua benar di bawah ini akibat dari proses perlakuan panas terhadap sifat mekanik atau material jawabannya oke ya semua benar ya alasannya perlakuan panas akan merubah mikrostruktur sehingga sifat interna akan berubah daftilnya kekuatan harness oke bagus annealing merupakan proses heat treatment hingga mencapai temperatur A. sedikit di atas temperatur kritis B. sama dengan temperatur kritis C. sedikit kurang dari temperatur kritis atau D. tidak satu penjawaban di atas benar siapa yang bisa jawab nih hang hang 2 real ada gak orangnya ada di zoom tapi gak tau mana dia adir pak oke jawabannya apa dek mungkin dek dek aniling bagian bagian B bagian B bagian B sama dengan temperatur kritisnya sedikit di atas temperatur kritis ya kalau aniling kalau aniling itu sedikit di atas temperatur kritis, tapi kalau misalnya dia ke spesifik anilingnya dibawah kayak periodizing dan seterusnya temperatur kritis itu adalah temperatur A1 temperatur ekubrium, ya ekubrium diafetigasi cuma ada 3 ya pokoknya yang eoteknoid terus kemudian ya sebutannya banyak ada temperatur A1, temperatur ekubrium, temperatur kritis seperti ini oke berikut di bawah ini yang benar adalah A. laju pendinginan normalizing lebih cepat dibandingkan aniling B. aniling meningkatkan dactility atau kewuletan C. normalizing meningkatkan ukuran butiran atau prinses atau D. A. B. dan C benar eh sudah, aduh keklik lagi yaudah ini ya jawabannya A. dan B. A. B. dan C benar jadi aniling merupakan perlakuan panas dengan proses peninginan di dalam sedangkan normalizing di udara bebas jadi kalau aniling meningkatkan pasti kewuletannya karena dia di dalam furnis normalizing meningkatkan ukuran putiran betul ukuran putiran akan lebih besar dibandingkan dalam furnis laju pendinginan normalizing lebih cepat dibandingkan aniling iya karena normalizing berada di luar sedangkan aniling ada di dalam jadi lebih lama pendinginan di aniling quenching ya quenching A apa yang maksud quenching perlakuan pemanasan hingga mencapai temperatur kritis B. pendinginan cepat C. meningkatkan kerasan atau D. semua benar ini semua benar nih belum diperbaiki kemarin ya kalau quenching itu adalah pertama karena dia di quench artinya pendinginan cepat otomatis proses dia menjadi dingin sampai dia dingin sangat cepat juga akan meningkatkan nilai kekerasan dan perlakuan pemanasan hingga mencapai temperatur kritis quenching ya material akan didingin secara cepat untuk membentuk struktur martensit yang akan meningkatkan nilai kekerasan tempering tempering ini adalah pemanasan kembali suatu material pada temperatur di atas temperatur kritisnya meningkatkan kegetasan pemanasan kembali pada temperatur yang sama dengan temperatur kritisnya atau D. tidak ada jawaban yang benar ini siapa nih Angga Setiawan hadir Pak oke angga angga jawabannya mana enggak nomor 5 kalau menurut saya sih yang apa yang pemanasan kembali satu material pada temperatur di atas temperatur kritisnya betul pemanasan kembali suatu material pada temperatur di atas temperatur kritisnya betul betul kayak gitu iya Pak oke salah ya kalau tempering itu dia di bawah garis A1 atau di bawah temperatur sebelumnya kiranya jawabannya benar tempering menibatkan pemanasan kembali pada suatu material yang telah diquenching dengan temperatur kembali pada temperatur kritisnya untuk membentuk menaikkan nilai kewuletan dan mengurangi nilai kegetasan itu fungsi dari tempering tujuannya apa ya itu yang tadi di tulisan ini menaikkan nilai kewuletan dan mengurangi nilai kegetasan atau brittle terus kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya apakah penambahan unsur silikon pada suatu logam akan meningkatkan kekerasan silikon nah jawabannya benar ya silikon itu akan menaikkan nilai kekerasan dari suatu material paduan habis ini kita akan membahas material paduan penambahan silikon akan meningkatkan kekerasan tanpa mengurangi kewuletan apakah fungsi unsur nikah pada logam paduan yaitu menaikkan nilai ketanggungan atau B meningkat kekerasan dan ketanan beban kejut impact resistant C membatasi pertumbuhan grain selama proses perlakon panas atau D semua benar siapa nih Jasmine Putri Utami Jasmine jasmin mana jasmin ya hadir pak nah jasmin nomor 7 apakah fungsi unsur nikel pada logam paduan A meningkatkan nilai ketanggungan B meningkatkan kekerasan C membatasi pertumbuhan atau D semua benar yang D semua benar semua benar jadi nikel itu pertama dia akan menaikkan nilai ketanggungan karena nikel itu akan meningkatkan luas pertumbuhan si gamma atau ostenit peningkatkan kekerasan dan ketanan beban kejut betul ya karena nikel juga memiliki ketanggungan C membatasi pertumbuhan grain selama proses perlakon panas ya baru yang terakhir adalah sama ya semua benar oke betul ya nah mereka akan meningkatkan nilai ketanggungan dengan membatasi pertumbuhan grain pernyataan yang benar mengenai flame hardening nah ini ya flame hardening pemanasan permukaan di atas temperatur rekristalisasi dilakukan quenching setelah pemanasan cek dalam pemanasan bisa mencapai 1 mm atau D semua benar Iskandar Mohamad Iskandar ya Iskandar nomor 8 jawabannya apa deh pernyataan yang benar mengenai flame hardening D kak pak B B atau gimana B pak B melakukan quenching setelah pemanasan B pak D D flame hardening adalah proses pemanasan permukaan di atas temperatur rekristalisasi dan langsung dilakukan quenching kalau flame dilakukan quenching betul ke dalam pemanasan bisa mencapai 1 mm betul pemanasan permukaan di atas temperatur rekristalisasi pasti betul karena dia sudah dibilang di atas temperatur rekristalisasi di atas garis A1 kemudian proses induction hardening meliputi A. pemanasan permukaan dengan cara induksi dan arus tetap B. kedalaman pemanasan bisa mencapai 2 mm C. pemanasan permukaan dengan induksi pada bidang arus bolak-balik atau D. semua jawaban salah siapa nih anaknya Syahril ya pak sudah jawab tadi belum ya belum pak nah jumlah 9 jawabannya apa P. pemanasan permukaan dengan cara induksi dan arus tetap P. pemanasan permukaan dengan cara induksi dan arus tetap itu tidak bisa ya arusnya bolak-balik P. pemanasan hanya bisa kan dengan arus bolak-balik dan arusnya tidak konstan syarat proses karburizing meliputi A. memberikan sejumlah karbon pada lapisan permukaan B. pemanasan terjadi diantara 880 sampai 3980 derajat C. kedalaman pemanasan bisa mencapai 2 mm atau D. semua benar siapa nih ya Nazril Aditya Putra Pratama gambar PP nya kayak gini semua benar pak semua benar turbo racing kedalaman oke ya betul ya semua benar gampang ya ya susah perlakuan karburizing merupakan pemberian karbon yang dapat berwujud liquid, solid, atau gas baru ini adalah di bawah ini yang tidak benar mengenai karbon nitriding A. menambahkan karbon dan nitrogen pada permukaan material aduh mau turun material dipanaskan berkisar temperatur 650 sampai dengan 920 C. cyaniding sama dengan karbon nitriding kecuali pada media liquidnya atau D. proses ini memberikan ketahanan ausnya rendah dibandingkan proses karbon nitriding siapa ya Ibnu Soleh Hidun eh Solehuddin Solehuddin Ibnu aduh oke jawabannya apa Ibnu D. pak D. pak proses ini memberikan ketahanan aus yang rendah dibandingkan proses karbon nitriding apakah betul oke betul ya D. proses ini memberikan ketahanan aus yang rendah dibandingkan proses karbon nitriding karbon nitriding memberikanlah ketahanan aus yang lebih baik dibandingkan proses karbon nantriding oke berikut ini adalah berikut ini yang benar mengenai nitriding ya A. dilakukan penambahan NH3 pada proses nitrogen Ammonia ya tempat atau pemanasan antara 460 sampai 560 median digunakan gas atau cair semua benar nomor 12 jawabannya adalah devy ajeng eh belum dipanggil ya sudah belum pak oke devy jawabannya apa e-trading 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 yang 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 berat yang berat yang berat dia pak dia pak semua semua benar semua benar kita lihat ya jawabannya ya kita cek oke jawabannya semua benar ya jadi nitriding itu dilakukan penambahan NH3 NH3 ini apa? amonia pada proses nitrogen nitriding ada tambahan nitrogen juga temperatur pemanasan antara 490 sampai dengan 590 artinya di bawah temperatur rekristalisasi atau temperatur A1 nitriding adalah proses pengeras penuhkan pada atmosfera mengandung campuran gas amonia dan disociat amonia pada temperatur diantara 490 sampai dengan 590 proses dekomposisi struktur martensitik melalui pemanasan baja martensitik di bawah temperatur kritisnya disebut sebagai apa? austenisizing quenching tempering atau semua salah siapa lagi nih? patun gilbert muji yono manurung patun atau gilbert panggilannya 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 apa gilbert? iya pak oke gilbert jawabannya apa? pros dekomposisi struktur martensitik melalui pemanasan baja martensitik di bawah temperatur kritisnya disebut sebagai A. austenisizing B. quenching C. tempering atau D. semua salah G. quenching quenching tempering ya jawabannya tempering 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 pemanasan ulang material yang sudah dilakukan quenching dengan temperatur di bawah temperatur kritisnya untuk mencapai ketangguhan yang lebih besar dan melepaskan tegangan sisa dan membentuk sedikit perlit dan bainit itu adalah tempering terus kemudian ada martensitik di bawah ini yang memungkinkan terjadinya perubahan austenis menjadi martensit tanpa mengalami distorsi atau retakat pada permukaan adalah martensi M. tempering B. mark quenching atau C. A. dan B. benar atau D. A. dan B. salah yang mana yang betul nih siapa nih ya siapa ya Fadila sudah belum pak oke Fadila jawabannya apa kalau menurut saya yang D pak A. dan B. salah ya pak menurutnya pak nah ya yang betul adalah yang C A. dan B. benar kenapa proses martensi yang digunakan untuk mengatasi pembatasan quenching dan tempering konvensional proses ini berlangsung dengan kesempatan tinggi sehingga terhindar dari pembentukan perlit, bainit, dan perit martensi juga dikenal sebagai mark quenching proses mark quenching proses ini memungkinkan transformasi austenit menjadi martensi sepanjang penampang komponen ya seperti itu ya untuk heat treatment martensi untuk menjadi martensi baru ini ada lagi berikutnya untuk mengukur kemampuan mengeras bola adalah yang betul apa ada brindal hardness metode grossman metode rockwell hardness metode atau D semua benar ingat kalau misalnya ada kata-kata kemampuan mengukur kemampuan mengeras suatu logam mengeras ya mengeras bukan kekerasan jawabannya adalah grossman metode atau metode grossman untuk mengukur kemampuan suatu material melakukan pengerasan hukumnya sih grossman metode digunakan untuk mengukur kemampuan mengeras logam sedangkan metode brindal rockwell dan satu lagi fikers merupakan metode untuk mengukur kekerasan logam fase akhir apakah yang akan didapatkan setelah dilakukan proses heat treatment austenpering dapatnya austenit bind it atau martensi perlit dibanding adalah bind it kalau untuk kita mau carinya proses melakukan austenpering proses dapatnya bind it seperti proses pemanasan logam hingga mencapai temperatur austenisasi dan dindingkan ke dalam marteng garam agar temperatur tetap di bawah kurva tet atau temperatur transformation pada akhirnya yang diperoleh adalah 100% baik bila temperatur di dalam logam dan di permukaan sama 17 pernyataan berikut ini yang salah mengenai proses treatment adalah martensi adalah proses yang dibuat untuk mengatasi proses gencing B fase perlit diperoleh dari hasil akhir proses martensi ring C air digunakan sebagai media peninginan dalam penghujian quenching atau D semua benar terakhir terakhir sebentar tadi kita langsung saja 17 jawabannya adalah fase perlit tidak diperoleh dari hasil akhir proses martempering 17 17 oke itu adalah sekedar untuk mengasah kemampuan mengenai materi hari ini oke sampai sini ada pertanyaan sebentar 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. How can we make a metal strong or tough? How can we optimize properties? And what information can help in defining how we heat treat metals? In this video, we will try to answer these questions by looking at how heat treatment is critical in achieving the optimum properties and how we can either soften or harden a metal through producing different microstructors. We will review the different heat treatments, the microstructors formed and how we predict what these might be. Along with the addition of chemical elements, heat treatment is probably the most important process in controlling the properties of metal. It involves heating solid metal to a defined temperature followed by a suitable cooling rate in order to achieve the desired material properties. Heat treatments are primarily conducted to either soften or harden the steel, depending on its final application and manufacturing process. This softening treatment is often referred to as a conditioning process and will lower strength and hardness while increasing toughness and ductility. Conditioning includes two heat treatments called annealing and normalizing. The hardening process does the opposite, it increases strength and hardness while lowering toughness and ductility. This includes two processes called quenching and tempering and age hardening. The specific heat treatment used in manufacturing will depend on the metal chemistry, the size of the part and the required properties. The three main structures that are achievable through heat treatment are perlite, bainite and martensite. For the majority of heat treatments, we cool from the austenitic temperature region. The austenitic region is where most of the alloying additions go back into solution and this is shown here in the iron-carbon equilibrium diagram. This diagram shows the structures formed under slow cooling in iron as a function of temperature and carbon content. As we cool through the transformation region, we can create different structures by altering the cooling rate. If we want to achieve perlite, the softest structure, we need to cool slowly enough so that this is formed. To achieve martensite, the hardest structure, we need to cool quickly enough to ensure that perlite or bainite is not formed. The speed of these cooling rates depends on a given steel composition and there are various diagrams that help to predict the different structures formed. These will be discussed later in this module. Quench and tempering is probably the widest use of the heat treatments to harden steel and consist of heating the material to approximately 15 degrees Celsius or 60 degrees Fahrenheit to the austenitic range. For steels, this is usually somewhere between 700 degrees to 1000 degrees Celsius or 1290 degrees to 1830 degrees Fahrenheit. It is then held at this temperature until the material is fully transformed to austenite. This whole time takes into account the dimensions of the component. The material is then removed from the furnace and submerged, usually in an agitated liquid in a process called quenching. This causes changes in the microstructure as the component cools rapidly down to around 200 degrees Celsius or 390 degrees Fahrenheit. This quenching causes none or very little carbon to precipitate as iron carbide. It produces a feather-like structure called matanzite which distorts the internal structure. This additional stress makes it difficult for defects on the atomic scale called dislocations to move around in response to the applied load causing the material to become stronger. The formation of matanzite is only achieved if the material exceeds a critical cooling rate. If not, the microstructure formed will be either bainite, perlite or ferrite, or a combination of these. This is the reason why components of different sizes process the same way, may have vastly different properties, and also why the surface properties may differ from the center, which would cool slower than the surface. The quenching operation will increase the hardness and strength of the steel, but will drastically decrease the ductility and toughness. The aim of tempering is to soften the steel back achieving the desired combination of properties. Tempering will considerably improve toughness and ductility while still maintaining a high strength level. Tempering consists of heating the steel to a temperature below the austenitic range, usually somewhere between 500 degrees to 650 degrees Celsius or 900 degrees to 1200 degrees Fahrenheit. and holding at this temperature for a specific time period. During this process, the hard brittle matanzite associate into ferrite and iron carbide, producing a structure called tempered matanzite which has lots of fine particles dispersed through the ferrite. This will give the optimum combination of strength, hardness, toughness and ductility. The ratios of these properties can be refined through the time and temperature of the tempering. Age hardening, sometimes called precipitation hardening, is used to increase the strength and hardness of some stainless steels and nickel-based alloys. It follows similar steps to quench and tempering in such that the material is heated to a temperature to dissolve all the atoms into solution. The final step differs from tempering as it is designed to harden the steel as opposed to soften it back. It is called aging and involves the controlled reheating to around 450 degrees to 650 degrees Celsius or 840 degrees to 1200 degrees Fahrenheit to cause some atoms to precipitate. These creates strain in the structure and again this makes it difficult for the dislocation effect, moving response to the applied load, making the material stronger. Conditioning treatments can be used to obtain the final properties of a steel or it can be used as an intermediate step in order to ensure that the material will not crack, following rolling, casting, forming or forging. It can also be used to get the material into a state to aid in machining. In both normalizing and annealing, the material is heated to the austenite range and then slow-cooled. This is done in steel air for normalizing and in a furnace for annealing. A normalized structure can also be tempered to alter the properties slightly. Any gases that need removing, for example hydrogen, will be done as part of this process. Both treatments leave the material homogeneous, soft and ductile. But because normalizing is cooled in air, the strength and hardness of this structure will be greater than the annealed one. Some nickel alloys and stainless steels are used in the annealed condition to aid in corrosion resistance. Due to the slow cooling rates present in normalizing and annealing, a perlite structure is likely to form. Perlite consists of alternate lasts of iron carbide, also known as cementite and a pure iron structure called ferrite. During cooling, the austenite, which has higher solubility for carbon, starts to turn to ferrite. But because this ferrite cannot accommodate the higher concentration of carbon, the structure develops in alternate labs of cementite and ferrite. This perlite is often present with ferrite and depending on the carbon content, the perlite and ferrite will be present in differing ratios. If the cooling rate is too fast for perlite, but not quick enough to produce martensite, a structure called bainite will form. Bainite is of medium hardness and lays at a medium cooling rate in between perlite and martensite. Initially, ferrite is produced but because the cooling rate is quicker than perlite, the structure does not form unless of ferrite and iron carbide. But instead, the iron carbide starts to precipitate from the remaining carbon rich austenite forming a structure that consists of ferrite and particles of iron carbide. Depending on the cooling rate, these iron carbide particles can be more elongated. This is called upper bainite and is the slower cooled of the two structures. The other, lower bainite, forms at faster cooling rates and contains ferrite with finer disk-like particles of iron carbide. An annealing process used in cold rolling or forming is a subcritical process annealing. This is used to reduce internal stresses after manufacture or to enable further processing. In this process, the steel is not heated all the way up to the austenitic range, but is heated just below the ferrite to the austenite transformation temperature. Usually around 500 degrees to 650 degrees Celsius or 930 degrees to 1200 degrees Fahrenheit. The material is then held for the desired amount of time to cause softening through structural changes, primarily grain recrystallization and grain growth. Generally, the higher the alloy content, the easier it is to form martensite, and this ability to form martensite is known as hardenability. Meaning, a steel with low hardenability requires a faster cooling rate to attain the same hardness at a given location than a steel with high hardenability. Knowing what structures will form in a steel can be aided by two diagrams called the continuous cooling transformation and time temperature transformation diagrams. Both these diagrams show what structures will be achieved under different heat treatment conditions. They will also show the effect that chemical elements will have on the structures formed. For example, elements like carbon, manganese, nickel, molybdenum, chromium and vanadium make the steel more hardenable, making it easier to form martensite at slower cooling rates. Time temperature transformation diagrams are used to understand what microstructures will form as a function of temperature and hold time. This means that heat treaters can use this diagram to understand what structures might be formed if a component is cooled from austenite and held at a given temperature for a given time. This is possible because if we hold austenite at a temperature where it is unstable, eventually austenite will form into a different microstructure in a process called isothermal transformation. The diagrams assist in conducting two treatments that help to minimize distortion, residual stresses and risk of cracking. These are called mud tempering and out tempering and they are essentially the same process. They involve cooling at a sufficiently quick rate to an intermediate temperature to form the desired structure. Holding to enable the temperature at the center to equalize with the surface to reduce internal stresses and then cooling the material to room temperature. For mud tempering, the material is held in the martensite region and in austempering, the component is held in the bainite region. A salt or oil bath is often used to hold a sufficiently high intermediate temperature. Time temperature transformation diagrams provide a good starting point to aid in heat treatment but because they are interested in the isothermal transformation of austenite, they are only of limited use. To accurately predict the heat treatment response and thus microstructure of different steels of different sizes quenched in different liquids, we need to use a different chart called a continuous cooling transformation diagram. This has greater practical use for heat treaters. Continuous cooling transformation diagrams present data in two ways. The first is to plot microstructures as a function of temperature and cooling rate. From this, we can superimpose the cooling rate of our component either at the surface, center or any distance in between and we can predict which microstructure will be formed. The second is to represent the cooling rate at the center of different diameter bars for cooling in air, oil and water. This type of CCT diagram is a convenient way to look up the bar diameter we are quenching and the cooling medium used and again predict the structure at the center of the bar. Both of these ways are often presented on the same diagram along with the hardness and this will enable the heat treater to start to predict the properties of the steel. There are more specialized heat treatments that we have not covered here that use special processes and environments to control specific material properties. These processes include quenching with polymers and brines using surface hardening by just heating and quenching the outer few millimeters. Continuous furnaces can be used to automate the process and special environments like in nitriding can also be used. So to summarize, heat treatment is critical in achieving the optimum properties and is used for either softening or conditioning a metal like in normalizing and annealing treatments or it can be used to harden a metal like in quench and tempering or age hardening. These treatments will produce three main microstructures either perlite, bainite or matanzite. The specific heat treatment used in manufacturing will depend on the metal chemistry, the size of the pot and the required properties. Two diagrams can aid heat treaters in predicting the structure and properties in metals. These are called the continuous cooling transformation and time temperature transformation diagrams. The recent cooling transformation can be used for for licensure. State coolingodynamics The enhancements Now its closed on. The air is in the air. 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 The air is out there. Now its closed on. Nah, itu dari presentasi itu mengenai annealing dan heat treatment yang lain. Jadi, ada semuanya kalau misalnya kita melakukan heat treatment, ya kita mau pilih yang mana, kita mau memilih untuk menaikkan kekuatan, ketangguhan, keuletan, atau kekerasannya. Kalau misalnya kekerasannya, kita quenching saja. Tapi kalau misalnya kita ingin mendapatkan keuletannya lebih banyak, kita dinginkan secara lambat. Dinginkannya di mana? Di dalam furnish. Tapi tidak menggunakan media apapun. Kalau quenching pakai tiga media, bisa pakai saltbed, oli, ataupun air. Saltbed itu air lautnya nggak bisa pakai air garam, ya beda. Kita harus membuat solution-nya sendiri. Seperti itu ada yang tanyakan. Kuisnya minggu depan mengenai heat treatment, terus ada, ya terkait nanti ada petigasnya juga, sama yang lain. Ada yang tanyakan? Soalnya berapa, Pak? Pak, izin bertanya. Ya, Aditya. Aditya Bumas, 904. Itu, Pak. Tapi kan yang pendinginan itu ada tiga cara, Pak. Yang air garam, baru air sama oli itu, Pak. Ya, itu quenching, ya. Itu bedanya itu apa, ya, Pak? Kalau bedanya, kalau misalnya, kan ada tiga ya, ada saya presenting-nya. Presenting-nya di sini. Saya akan jelaskan perbedaan dari... Pertama, misalnya ada sebuah ST41. Dia mau di quenching. Ada pilihannya dua, kan, mediannya. Mediannya ada dua. Ada tiga. Pertama, salbed. Ada oli, oil, ya. Sama water. Kalau misalnya, kecepatan pendinginannya, kita pasti menunjukkannya dengan diagram CCT, ya. Di mana yang di sini adalah temperatur, ya, kan? Temperatur radio Celsius. Oke, perbedaannya apa? Kalau misalnya, teman-teman sudah tahu, ya, diagram CCT. CCT, kalau seperti yang namanya, TTT, ya. Nggak bagus, ya. Jangan ditiru, ya. Set. Nggak rapi. Set. Ini temperatur A1 di atas, ya. Mohon maaf, ini agak sangat jelek sekali. Nah, terus, abis itu, perbedaannya di mana? Terperbedaannya adalah waktu peninginannya. Terletak di waktu peninginannya. Nah, kalau si salbed, yang paling lama yang mana? Yang paling lama si oli. Waktannya paling lama. Sama-sama nanti dapat martensit. Bedanya nanti kalau ini adalah, ini kasih-sih, saya kasih simbolnya 1, yang 2, yang 3. Kalau oli, nanti dia akan lebih lama di peninginannya. Ya, di sini. Salbed, itu adalah ranking kedua. Sedangkan water adalah yang keimper. Pertama, kau bisa. Pertama, dia, kenapa ketiga ini memiliki kesempatan berbeda? Karena satu masing-masing, ya, itu dipengaruhi dari konduktifitasnya. Konduktifitas. Konduktifitas apa artinya? Kemampuan suatu media untuk mengalirkan atau memindahkan elektron dari tempat satu ke tempat yang lain. Konduktifitas, konduktifitas. Semakin dia jernih, dia semakin konduktifitas, semakin baik. Ya kan? Konduktifitas itu dipengaruhi oleh kekeruptingan atau keruhan dari air tersebut. Kalau oli, ya, jelas saja, enggak bisa, enggak ada kan oli tembus pandang, kecuali minyak, ya. Minyak makan untuk tembus pandang. Kalau oli, ya, enggak mungkin, ya. Terus kemudian ada oli yang paling pertama, ya. Karena dia, karena dia konduktifitas rendah, maka kemampuan dia untuk mentransfer panas itu lambat. Mentransfer panas, ya. Mentransfer panas heatnya ditransfer ke medium berupa oli. Karena dia keruh, atau bukan keruh sih, konduktifitasnya rendah, maka kemampuan dia untuk mentransfer panas itu lebih lama. Butuh agak lebih lama dibandingkan air ingat. Karena tingkat konduktifitasnya. Itu pertama. Kedua, apa? Masa jenis, ya kan? Masa jenis. Nah, masa jenis dari air sama oli ini kan beda. Gimana caranya tahu ya? Kamu campur aja. Jadi, oli pasti berada di atas. Air perasa di bawah. Jadi, masa jenisnya paling berat itu adanya di bawah. Bukan di atas. Gitu. Nah, terus kemudian, dari hal tersebut, ini paling kita ambil yang saltbed, apa, oli sama air aja ya. Kan saltbed tengah-tengah. Nah, karena masa jenisnya lebih rendah, jadi dia sulit juga, bukan sulit. Kemampuan dia mentransfer panas lebih lambat dibandingkan dari yang air ataupun saltbed. Seperti itu. Jadi, ada dua yang mempengaruhi faktor yang konduktifitas sama masa jenis. Turbiditi juga, tapi turbiditi tidak terlalu berpengaruhi terhadap mineral konduktifitas. Baru kemudian di sini ada oli, sorry, itulah bedanya tadi saltbed, otomatis dia ada pelarut, dia akan menjadi keruh airnya, sehingga konduktifitasnya akan naik, terus kemudian mas jenisnya akan berada di atas. Air, karena konduktifitasnya sangat lebih tinggi dibandingkan si saltbed, ya otomatis dia lebih mudah untuk mentransferkan panas. Karena panas pun di transfer, mas jenisnya juga lebih berat. Sehingga dia akan lebih cepat menemukan si martensit di sini. MF, dan seterusnya di sini martensit ya. martensit. Seperti itu bedanya. Bagaimana? Pak, kalau perbedaan dari hasilnya gitu, Pak? Hasilnya itu, oh maternya, dari ini ya, dari logamnya yang sudah di, kalau logamnya, kalau ini kan berdasarkan dari ini ya, dari proses-proses ininya. Terus perbedaan dari hasilnya, misalnya di ST41 pertama, kalau misalnya si water, dia kan, karena dia tidak sempat karbonnya ke permukaan, otomatis nanti grain size-nya lebih kecil. tidak sampai besar-besar, sedangkan si Oli ini agak besar, ukuran grain size-nya. Ingat, grain size kita tidak boleh mengambil satu, diukur, berapa ukurannya, tidak bisa ya. Kita mengukur mungkin ada 6-10 grain, butiran, baru kemudian kita rata-ratakan. Nah, rata-ratakan, proses rata-ratanya ini, si water akan menghasilkan ukuran yang lebih kecil, grain size, aduh, grain size yang lebih kecil dibandingkan grain size-nya si water, eh, sorry, kebalik. Water akan lebih kecil dibandingkan grain size-nya. Ini oil, ini water. Seperti itu. Karena ukurannya kecil, dia akan mendapatkan kekerasan yang sangat tinggi. Tapi, untuk kemampuan dia, material tersebut tumbuh dan mengalami kerusakan, di bagian rekristalisasi-nya otomatis akan lebih besar di water dibandingkan di oli. karena oli lambat, dia pelan-pelan tapi memiliki ketangguhan yang akan hasilnya lebih tinggi dibandingkan si water. Kerasan akan lebih tinggi yang si water daripada si oil. Berbanding lurus juga dengan ukurannya. Kalau misalnya water lebih kecil, sedangkan yang oil akan lebih, sedikit lebih besar. Tapi sedikit lebih besar. Seperti itu. Apalagi perbedaannya yang muncul, martensitnya lebih banyak. Kalau water, martensitnya lebih banyak dibandingkan si oli. bayanita juga pasti lebih banyak. Meskipun dengan jenis material yang sama dan ukuran dimensi yang sama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya perbedaannya terhadap struktur mikro, ya otomatis martensitnya semakin banyak, ukuran butirannya akan lebih kecil dibandingkan kalau misalnya yang oli. Terus kemudian, apalagi perbedaannya. Perbedaannya dari segi prosesnya, karena ini bisa ditunjukkan melalui diagram CCT dan TTT seperti ini. Lebih cepat kan? Lebih cepat air lebih cepat air dinginnya, ya otomatis dia akan menyentuh si martensit lebih dulu. Beda sama yang oli. Gitu. Bagaimana? Gitu dimana sih, Pak? Gitu sama. Ada lagi pertanyaan? Yes, sudah ganteng. Aku mau masuk, Pak. Ya, masih ngajar ya. Sebentar, ini gimana cara berbicara. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi video nanti bisa di-replay lagi, diulang, dan dilihat bagaimana prosesnya dan heat treatment itu bagaimana annealing, martempering, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Lagi? Sebelum minggu depan kita ujian, ujiannya saya kasih waktu mungkin sekitar 1 jam setengah atau 2 jam. Jadi, ada yang masih merasa sinyalnya bermasalah? Di rumahnya? Saya kadang-kadang sinyalnya bermasalah juga. Bagaimana? 2 jam cukup? Saya kasih waktu segitu. kalau nggak ada respon, saya okekan ya, 2 jam. Jadi, saya masukkan 7.30 sampai dengan jam 9.30. Selesai. Pak, ingin bertanya, Pak? iya, iya, munggu, Iskandar. Iya, Pak. Pak, itu 2 jam, Pak. Nggak ada toleransi pengumpulan, Pak? Settingannya kan pengumpulan sekali, 2 jam itu sekaligus pengumpulannya. kalau hujan jaringan bermasalah, Pak. Nah, itu dia. Makanya, bagaimana kalau misalnya berapa jamunya? Kalau misalnya tadi Ipno bilang oke aja, Pak. Nah, salah. Tadi pagi itu sempat tadi di home nge-lag. Nah, itu bagaimana? Solusi terbaiknya adalah ngerjainya memang di komputer, terus kemudian waktu pas mirimnya mungkin bisa pakai tethering ataupun pakai apa, segala macam. As long as possible. 2 jam cukup buat Ipno. Kalau Iskandar gimana? Kurang. Iya, kurang Iskandar. Atau gimana? Mau berapa jam? Jangan juga 5 jam. Soalnya nanti berapa, Pak? Kalau ya mungkin paling maksimal 5 lah. Iya, Pak. Cukup aja, Pak. Cukup ya, 2 jam ya. Enggak lama soalnya. Langsung kerjakan. Saya uploadnya mungkin pas 7.30 saya baru upload. Baru kemudian langsung dikerjakan, langsung dilihat, langsung dikerjakan, terus kemudian di upload. terima kasih. Oke ya. Kalau hujan jaringan bermasalah. Iya, Jasmine. Saya juga kalau kayak tadi pagi ada geledek-geledek tiba-tiba langsung lost connection. Solusinya gimana ya? Pakai laptop kan semua teman-teman ya? Pakai laptop. Jadi, sebisa mungkin kalau misalnya ada yang sudah online, tolong soalnya di download dulu, baru di-share di WA, baru dikerjakan masing-masing orang. Iya, iya. Ntar. Terus habis itu baru langsung dikerjakan. Perkara nanti masalah jaringan. Itu bisa menggunakan HP kalau misalnya untuk pengirim dimasukkan kan .idot.idot.ac.id kan bisa pakai HP. Bisa diakses, bisa di-upload di situ. Jadi, nggak masalah sih. Ya, gimana Jasmine? Dua jam? Jasmine-nya nggak balas nih. Oke, baik Pak. Linggar. Oke, dua jam cukup ya. Nanti kita setting di apa namanya, di di apa namanya, di itk.ac.id itk.ac. w.itk.ac.id nanti silakan teman-teman mengerjakan waktunya dua jam atau mungkin saya tambahkan itu saja. Tolong belajar ya, karena heat treatment itu salah satu dasar dari logam. sekian dari saya, kurang lebih aman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pak. Banyak pak. saya kesana. Ini ke-record ya. Set-set ya, ya. Lagi naik lagi soalnya. Min pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.